Polda Jawa Barat telah menetapkan status tersangka kepada pengendara motor gede alias Moge berinisial T berusia 55 tahun yang menabrak seorang santri di kecamatan Cihaur Bauti, Kabupaten Ciamis pada Sabtu 27 Mei lalu. Video dari kasus tabrakan sempat viral di media sosial. Direktur lalu lintas Polda Jawa Barat, Kombes Paul Wibowo menjelaskan bahwa berdasarkan penyelidikan petugas pelaku bersama rombongan berupa simpatisan kegiatan Wing Dye yang datang tanpa diundang untuk mengikuti kegiatan yang berlangsung di Pangandaran pada 26 hingga 28 Mei. Motor Guji ini yaitu Saudara T berangkat dari Jakarta berserta dengan rekan-rekananya untuk menghadiri kegiatan Wing Day yang rekan-rekan tahu dilaksanakan pada minggu lalu di Pangandaran. Jadi beliau beserta rekan-rekananya ini datang untuk meramaikan kegiatan Wing Dye sebagai simpatisan tanpa ubahannya. Sebelumnya viral di media sosial video yang memperlihatkan seorang santri yang diduga menjadi korban tabrakan rombongan motor gede di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat rombongan Moge hendak pulang ke Jakarta pada Sabtu 27 Mei lalu. Saat kejadian lagu berupaya mendahului korban di ruas Jalan Cihaur BTI, kendaraan pelaku diketahui menyenggol korban sehingga akhirnya terjatuh. Atas peristiwa tersebut tersangka dikenakan Pasal 310 dan 312 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!